Raja Gunung Jilid 4 Cokaha Uliong segera berteriak O E Y Wiekong, kau tidak berani menjawab pertanyaanku? Kata-kata ini adalah muslihat yang sangat hebat Kalau saja O E Y Wiekong melewatkan baka surat dan berdebat dengan Cokaha Uliong, akibatnya bisa runyam Segera I Elip Tiong terkejut ia berteriak Cokaha Uliong, jangan mengganggu ketenangan orang O E Y Wiekong Ciam Pua sedang membaca surat Kalau kau tahu aturan, tutuplah mulutmu itu dahulu Sebetulnya, O E Y Wiekong hendak menjawab tantangan Cokaha Uliong Tapi I Elip Tiong sudah menalanginya Maka ia menutup kembali mulut bibirnya yang sudah digerakkan meneruskan bacaan suratnya Wajah Cokaha Uliong berubah-ubah, sepasang sinar matanya menjadi beringas Sebentar-bentar melirik ke arah I Elip Tiong Sebentar-bentar lagi melirik O E Y Wiekong Hua, ha, tiba-tiba Cokaha Uliong tertawa Ku dengar O E Y Wiekong pernah kalah di bawah tangannya Hang Le Sian Ong Ternyata dendam itu sudah mendapat balasan Kini sudah mulai surat menyurat Cepat-cepat I Elip Tiong menalanginya berkata Cokaha Uliong, jangan kasamakan kedudukan orang dengan kedudukanmu O E Y Wiekong sedang membaca surat Tapi perdebatan di antara Cokaha Uliong dan I Elip Tiong bisa memasuki telinganya Mendapat jawaban I Elip Tiong, ia memuji kecerdikan pemuda itu Huk Cokaha Uliong mengeluarkan suara dengusan O E Y Wiekong, Lo Sanchu kami adalah tokoh super sakti tanpa tandingan Dia pernah berkata, dengan kekuatan dan kecerdikan otaknya Ditambah tenaga bantuan 12 Raja Silat Cukup kuat untuk menaklukan rimba persilatan Dengan kami ke tempat ini mengundang Tocu Dengan maksud tujuan urusan lain Sebagai seorang yang sangat licik, Cokaha Uliong takut Kalau I Elip Tiong itu mendebatnya, sengaja mengalihkan bahan pembicaraan yang agak lebih lunak Betul saja, karena I Elip Tiong tidak tahu urusan penting lain apakah itu Dia diam dan dia tidak mendebat Di saat ini, O E Y Wiekong sudah selesai membaca surat Hang Le Sian Ong Dilipatnya baik-baik surat itu, memandang ke arah Cokaha Uliong dan bertanya Urusan lain yang bagaimanakah yang dimaksudkan Cokaha Uliong berkata Kalau saja keluar dari mulutku, mungkin bisa dikatakan ada-ada saja Katakan, berkata O E Y Wiekong Cokaha Uliong berkata Menurut dugaan orang, Tocu menyepi di pulau bola api untuk melatih ilmu silat luar biasa Tidak salah, berkata O E Y Wiekong Bagaimana? Cokaha Uliong berkata Tapi, Hang Le Sian Ong mengatakan Kalau Tocu tidak berani menginjak daerah Tionggoan Mengeram diri di dalam pulau bola api Hal itu disebabkan karena bukan tandingannya Dengan dingin O E Y Wiekong berkata Betul-betul kau hendak mengada-ada saja Mengapa mengatakan lo yang membuat urusan bertanya Cokaha Uliong O E Y Wiekong membalik-balikan surat kiriman Hang Le Sian Ong Dia berkata, menurut isi dari surat ini Hang Le Sian Ong sangat merendahkan diri Kalau saja dia meremahkan diriku Mana mau membuat surat yang seperti ini? Tiba-tiba Cokaha Uliong tertawa berkakakan Dia berkata, penghuni pulau bola api adalah seorang cerdik pandai Cendekiawan yang kenamaan, tidak aku sangka Kau, kau begitu mudah diakali orang Wajah O E Y Wiekong berubah Ia membentak, siapa yang berani mengakali aku tanda seru Cokaha Uliong berkata Karena Sanchu kami mendengar desas-desus berita Hang Le Sian Ong Mengingat pentingnya kedudukan Tocu Lohu diutus ke tempat ini Segera dan penting Memberi tahu kepada Tocu Agar tidak masuk ke dalam perangkap haluan Hang Le Sian Ong Sudah tentu, Hang Le Sian Ong juga mengutus orang Mengirim surat kepada Tocu Meminta bantuan Tocu Itulah untuk menutupi kesalahannya Dengan harapan bisa menarik kekuatan Tocu Memperkuat kekuatan Suhetong Simbing Dugaan ini terbukti Sesudah kedatangan Ielip Tiong Ilmu silat penghuni Pulau Bola Api Oe Ye Wiyekong Boleh dikata tiada tandingannya Toh dia pernah menderita kekalahan di tangan Hang Le Sian Ong Rasa sakit hati itu masih terasa Mendengar olok-olok Cokaha Uliong Dia bisa menyelami isi hatinya Karena itu menoleh ke arah Ielip Tiong Dengan wajah masam dan kecut membentak Hei, apa betul ada kejadian yang seperti ini? Ielip Tiong tertawa Tanpa gentar sedikit pun Dihadapinya Oe Ye Wiyekong Menuding jari ke arah Cokaha Uliong Dan bertanya Numpang tanya Oe Ye Wiyekong Ciam Pua tentunya kenal kepada orang ini Bukan? Siapakah dia? Oe Ye Wiyekong tertegun sebentar Dengan heran berkata Kau tidak kenal padanya Menggeleng-gelengkan kepala Ielip Tiong berkata Bo Am Pua kenal Yang tidak kenal tentunya Oe Ye Wiyekong Oe Ye Wiyekong semakin tidak puas Dia mementak Bah, jangan keterlaluan Ye Namanya Cokaha Uliong Julukannya Raja Silat Bajingan Hei, hei Ielip Tiong tertawa Karena itulah Bagaimana sifat-sifat seorang Bajingan? Mungkinkah Oe Ye Wiyekong Tidak mendapat sedikit gembaran? Oe Ye Wiyekong sadar kepada kesalahannya memandang kepada Cokaha Uliong Dengan sinar metu kebencian Dia membentak Cokaha Uliong Lekas enyah dari tempat ini Agar tidak menimbulkan kemarahanku Rasa kagetnya Cokaha Uliong tidak kepalang Usahanya lagi-lagi gagal di bawah tangan Ielip Tiong Kejadian ini bukan kejadian yang pertama kali Berulang kali Ielip Tiong mengganggu usahanya Berulang kali pula dia harus Menerima kekalahan itu Dendam bertumpuk-tumpuk Dendam kesumat yang tidak dapat diimpaskan Betapa sakitnya pun hati Cokaha Uliong kepada Ielip Tiong Di depan Oe Ye Wiyekong yang ternama Dia tidak berani mengutarakan sikap yang keras Dengan dingin berkata Baiklah, Oe Ye Tocu tidak mau percaya keteranganku Dan lebih yakin kepada obrolannya Selamat jalan Sebelumnya, Lohu hendak mengetahui sesuatu Lohu berarti kata ganti orang pertama tunggal Sama juga artinya dengan aku Lebih lazim menyebut nama sendiri Sebagai seorang yang sudah tua Lebih terhormat dan lebih tahu diri Bisa menggunakan santun bahasa dengan baik Dengan sikapnya yang angkuh Oe Ye Wiyekong berkata Katakan Hem, hem, sebelum Cokaha Uliong berdiplomasi Dia membasai kerongkongannya Kalau tidak salah Oe Ye Tocu pernah menyebut Kalau Oe Ye Tocu itu tidak bersudih Mengikat tali persahabatan kepada siapapun Apa di dalam hal ini Termasuk juga kepada ketua Tentu saja Kata Oe Ye Wiyekong singkat Nah Si penghuni bola api masuk perangkap Rasa girangnya Cokaha Uliong tidak kepalang Misi tugasnya ke tempat ini adalah Menarik kekuatan Oe Ye Wiyekong Kedalam partai Raja Gunung Tapi tidak berhasil Walau begitu Setidak-tidaknya dia bisa mencegah Oe Ye Wiyekong membantu usaha Suhetong Simbeng Itu penting bagi pergerakan partai Raja Gunung Mengingat ilmu kepandayan Oe Ye Wiyekong Yang sangat tinggi luar biasa Baik Berkata Cokaha Uliong Terima kasih Lohu harap Oe Ye Tocu bisa ingat baik-baik hal ini Sampai di sini saja Lohu meminta diri Sesudah memberi hormat Cokaha Uliong membalikan badan dan berangkat pergi Begitu saja kah Cokaha Uliong meninggalkan pulau Bola api Tidak Di saat Cokaha Uliong hendak meninggalkan istana bola api Dia tertegun oleh sesuatu pemandangan Di depannya berdiri seorang gadis cilik berkepang dua Sangat menarik Matanya bercahaya Jelalatan kesana kemari Si gadis berkepang dua itu Sebentar memandang Ielip Tiong Sebentar memandang Cokaha Uliong Tapi saat ini dia memandang pula kepala Oe Ye Wee Kong Dan bertanya Yee yee Dua orang ini hendak meminta bantuanmu untuk berperang? Yee yee berarti kakek Ternyata si gadis berkepang dua adalah cucu dari penghuni bola api Oe Ye Wee Kong Melihat hadirnya Seng cucu kesayangan di tempat itu Sepasang alis Oe Ye Wee Kong berkerut Cepat-cepat memperlihatkan senyumannya yang manis Dia berkata Tidak Yan Ji Lekas kau masuk ke dalam Si gadis berkepang dua yang dipanggil Yan Ji Menjebikan mulut Dia berkata Yee yee jangan membohong Yan Ji Sudah ku dengar baik-baik Kalau mereka itu meminta bantuan tenagamu Jangan menyangkal meminta bantuan tenagamu untuk menempur orang Begitu bukan? Bukan, bukan Oe Ye Wee Kong masih menyangkal Kau salah paham Kau salah dengar Yan Ji sangat kolokan Karena dimanjakan Dia membanting-banting kaki dan berkata Yee a yee a bohong Huh Yee a yee a membohong Yan Ji Yee a yee a membohongi Yan Ji Sesudah itu Ia menangis menggerung-gerung Sakut hati karena dibohongi kakeknya yang sangat menyinta Penghuni bola api Oe Ye Wee Kong belum pernah takut kepada siapapun juga Termasuk ketua Suhetong Simbeng Hang Le Sian Ong Betul Pada suatu ketika Oe Ye Wee Kong pernah dikalahkan Hang Le Sian Ong Itu kejadian lama Sebelum dia mengasingkan diri di dalam istana bola api Sesudah ia menjauhi keramaian Menetap di pulau bola api Dengan tekun Oe Ye Wee Kong mempelajari ilmu silat Kemajuan memang luar biasa Dia yakin kalau siasat ini dia sudah bisa mengalahkan Hang Le Sian Ong Karena itulah kecongkakan dan keangkuhannya Oe Ye Wee Kong bertambah Ia tidak pernah takut kepada siapapun juga Kecuali kepada Seng Cucu Tunggal Yan Jie Kini Yan Jie yang sangat disayang Dikasihi dan dimanja menangis sedih Tentu saja membingungkan dirinya Cepat-cepat ia berkata Yan Jie, nenek Ong Ma sedang memikin kueh Khusus untuk dirimu Kukira sudah masak Lekas kau lihat Seolah-olah tidak mendengar suara Seng Kakek Yan Jie tidak mau mengerti Ia bertanya Ia ia, kau hendak membantu pihak yang mana Terjadi perubahan wajah Oe Ye Wee Kong Tiba-tiba ia bersedih Menghela nafas dan berkata Yan Jie, yayamu tidak bisa berpisah denganmu Siapapun tidak mau ku bantu Ah Yan Jie mengeluarkan keluhan kecewa Ia ia, kau harus bantu pihaknya Ia ia harus membantu dia, ya Yang diartikan dia oleh Yan Jie adalah Ie Lip Tiong Karena tangan Yan Jie yang ditudingkan ke arah Ie Lip Tiong Wajah Ie Lip Tiong menjadi merah Dia lebih berpengalaman di dalam asmara Hanya dalam waktu yang singkat Ia bisa menjejaki isi hati si gadis yang menaruh cinta kepadanya Oe Ye Wee Kong juga pernah menelan asam garam dunia Tentu saja bisa melihat situasi keadaan Yan Jie yang terpikat kepada kecakapan Ie Lip Tiong Tentu hal ini sangat mengejutkan dirinya Maka segera ia berkata Eh, Yan Jie, jangan kau berkata seperti itu Dia bukan orang baik Yayamu tidak bisa membantu orang yang tidak baik Yayamu tidak mau membantu orang jahat Siapapun tidak mau ku bantu Belum pernah ada permintaan Yan Jie yang tidak dilulusi oleh kakeknya Tapi di hari ini Sifatnya yang manja sudah dibiasakan Tentu saja dia tidak mau mengerti Tiba-tiba ia menjatuhkan diri Berguling-gulingan dengan manja kakinya menendang ke sana ke sini Dengan tetap masih menangis berteriak Oh, Yan Jie mau ye a ye a membantu dia Yan Jie ingin ye a ye a bisa membantu usahanya Di sini terselip juga rahasia rumah tangga Ternyata Oe Ye Wee Kong hanya mempunyai seorang putra Dan putra itu sudah meninggal mendahulunya Di susul pula kematian Mantunya, kedua almarhum hanya meninggalkan seorang anak gadis kecil Itulah gadis berkepang dua yang bernama Yan Jie Betapa sedih seseorang yang sudah berambut putih ditinggalkan oleh generasi berambut hitam yang lebih muda Putra dan mantu yang masih gagah terbaring di peti mati, berkalang tanah, rasa sakit itu tidak kepalang Cintanya kepada Seng Putra teralih kepada cucu itu Apapun kemauan Yan Jie belum pernah ditolak oleh Oe Ye Wee Kong Karena cinta Oe Ye Wee Kong yang berlebih-lebihan Hal ini membuat Yan Jie kolokan dan manja Yan Jie tidak mau mempelajari ilmu silat kakeknya Sedang ilmu silat itu adalah ilmu silat kelas tinggi Maka, ilmu kepandayan silat Yan Jie bukan ilmu kepandayan silat biasa saja Keahlian Yan Jie adalah membawakan sikap manja dan kolokan Hari ini tidak terkecuali Dia terpikat oleh kecakapan wajah Ielip Tiong Karena itu memaksa Seng Kakek membantu Ielip Tiong Oe Ye Wee Kong menghela nafas panjang Apa boleh buat ia berkata? Baiklah, aku meluluskan kemauanmu Akanku bantu dirinya Baru sekarang Yan Jie berhenti menangis meletik bangun dari tanah Berlompat-lompatan dan tertawa Dia menoleh ke arah Ielip Tiong dan berkata Hei, Yayaku sudah mau membantu Lekas kau mengecapkan terima kasih kepadanya Ielip Tiong menyengir Hal ini sungguh berada di luar dugaannya Tapi cukup menghirangkan hatinya Lekas-lekas Ia menghampiri ke arah pemilik pulau bola api Oe Ye Wee Kong Berkata mengucapkan terima kasih Sebelumnya, atas nama seluruh anggota Suhetong Simbeng Atas nama para duta istimewa berbaju kuning Ielip Tiong mengucapkan banyak terima kasih Oe Ye Wee Kong menghela nafas panjang-panjang dan berkata Sudahlah Hal ini juga berada di luar dugaan Cokaha Uliong Munculnya si Kepang II membuat perubahan situasi politik baru Dari keadaan yang satu-satu Gol kemenangan terakhir jatuh ke dalam pelukan Ielip Tiong Menjadikan dia berada di bawah angin Dia harus menyerah kalah Kebenciannya tiada terhingga Memandang ke arah Oe Ye Wee Kong Dia bertanya Oe Ye Wee Kong Betul-betul kau bersedia mengabdikan diri Bersedia membantu usaha Suhetong Simbeng? Ya, Oe Ye Wee Kong menganggukan kepala Dia tersenyum Perintah Raja boleh tidak kutaati Tapi kemauan cucuku tidak dapat dibantah Ehem Hektometer Hektometer Cokaha Uliong bergehem Langkah kebijaksanaan Tocu ini adalah Keru-keru yang menyimpang dari janji sendiri Lebih baik pikir kembali Adanya Oe Ye Wee Kong Angin-anginan, angkuh dan congkak Mau menang sendiri Tidak mau tunduk di bawah orang Kecuali Seng Cucu Siapapun tidak pernah dipandang mata Apalagi hanya seorang Raja Silat biasa Mendapat teguran Cokaha Uliong Yang bersifat memberi tekanan Tentu saja dia naik darah Segera dah membentak Cokaha Uliong Berani kau berkurang ajar di hadapanku Cokaha Uliong tertawa dingin Tiba-tiba ia meluncur ke arah Yan Jie Tangannya dipanjangkan Menotok jalan Darah gadis itu Kemudian meneruskannya dan mengait Tubuh Yan Jie Meletik muncul tinggi Meluncur dan melarikan diri Kecepatan dan gerakan Cokaha Uliong Bagaikan angin dan kilat Raja Bajingan itu sudah meluncur jauh Di saat O.I.Y.Wiekong dan I.Lip Tiong Sadar akan kesalahannya Situasi sudah lain Terlambat Itu waktu Cokaha Uliong Sudah menjinjing Yan Jie Melarikan diri dari depan mereka Terlebih-lebih O.I.Y.Wiekong Tidak menyangka kalau Cokaha Uliong Itu berani mengorek kumis kemarahannya Dadanya dirasakan mau meledak Meluap-luap melebih uap Dia meraung keras Melesat membuat pengejaran Kecepatan O.I.Y.Wiekong Tidak berada di bawah Cokaha Uliong Sayang dia lambat start Sebentar kemudian Bayangan-bayangan itu Sudah lenyap tanpa jejak I.Lip Tiong membangunkan Angsia Openg dan berkata Mari kita lihat mereka I.Lip Tiong dan Angsia Openg Mengintil di belakang orang-orang tadi Pulau itu adalah pulau kecil Dari jauh I.Lip Tiong bisa melihat bintik-bintik hitam yang saling kejar Cokaha Uliong menuju ke arah tepi laut Sebentar kemudian Cokaha Uliong sudah berada di tebing tepi laut Tubuhnya melesat Lompat ke perahu O.I.Y.Wiekong berdiri di tebing itu dengan tolak pinggang Di bawah mereka bergelombang air laut Tapi dia tidak berdaya Karena Cokaha Uliong sudah lompat ke sebuah perahu Tangannya diletakkan pada ubun-ubun Yanjie Kalau O.I.Y.Wiekong berani lompat turun Pasti jiwa Yanjie direnggut maut Perlahan-lahan kapal Cokaha Uliong yang berwarna hitam itu mulai bergerak Itulah kapal hantu bagi penduduk daerah I.Lip Tiong juga berada di puncak tebing itu Dan dapat menyaksikan kejadian yang berlangsung Cokaha Uliong berdiri di buritan kapal Dengan tangan masih tidak lepas dari ubun-ubun Yanjie O.I.Y.Wiekong betul-betul tidak berdaya Dia dengan menyalurkan tenaga dalamnya Dia berteriak keras Cokaha Uliong, apa yang kau mau? Cokaha Uliong tertawa berkakakan dan berkata Tidak mau apa-apa Tapi, ingat baik-baik Kalau saja kau turun dan mengejar Akan kuremukan batok kepala cucu kesayanganmu ini Tentu saja O.I.Y.Wiekong tidak berani membuat pengejaran Semakin lama, kapal hitam itu semakin jauh Hatinya sibuk luar biasa Cepat-cepat dia berteriak lagi Cokaha Uliong Tunggu dulu Katakan apa yang kau mau Cokaha Uliong tertawa panjang dan berkata Hanya ada dua syarat Yang pertama, kau tidak boleh membantu usaha Suhetong Simbing Dan yang kedua, kau harus membantu usaha Partai Raja Gunung Menerima perintah-perintah Losan Cukami Baik, baik Berulang kali O.I.Y.Wiekong memberikan janjinya Lekas kembali Tidak, berkata Cokaha Uliong Kau jago silat ternama O.I.Wiekong hanya menjadi boneka cucu sendiri Kau hanya menurut perintah cucumu aku harus membawa Cucumu ini ke markas besar Kau boleh datang membuat laporan di markas besar Baru ku serahkan kembali O.I.Wiekong berteriak Aku tidak tahu Di mana markas besar kalian Di mana aku harus melapor diri Cokaha Uliong berkata Setengah bulan kemudian Datanglah di kota Susia Di sana akan ada orang yang membuat penjemputan Lebih baik kita pergi bersama-sama O.I.Wiekong mengajukan usul Jangan Cokaha Uliong menolak Bersama-sama akan membuat banyak perubahan situasi Sama-sama tidak tenang Di perjalanan bisa gaduh terus-menerus Kapal hitam itu sudah berlayar jauh Akhirnya O.I.Wiekong harus mengalah dan berkata Baiklah Setengah bulan kemudian Aku akan Mengunjungi kota Susia Tetapi Di dalam waktu-waktu ini Aku melarang kau mengganggu selembar rambutnya Tentu Berkata Cokaha Uliong Tapi kalau kau berani mengingkari janji Jangan katakan hatiku yang kejam Rasa sedih hati O.I.Wiekong tidak bisa dilukiskan Dia berdiri mematung di atas tebing tinggi itu Menyaksikan berlayarnya perahu hitam partai Raja Gunung Semakin lama semakin kecil Akhirnya hanya bintik hitam di permukaan air laut I.I.Wiekong bisa turut merasakan Betapa sedihnya orang tua itu Ia maju menghampiri dan berkata O.I.Wiekong Dedengkot silat ini membentak Huah! Kalau bukan gara-gara kedatanganmu Tidak mungkin bisa terjadi hal ini Sifat-sifatnya O.I.Wiekong mau menang sendiri Ia sakit hati karena kehilangan cucunya Tidak peduli siapa Sehebat-hebatnya seperti ketua Suhetong Simbeng Hang Le Sian Ong Toh dia berani menempurnya Kini dia kehilangan Seng Cucu Karena kedatangan Ia Lip Tiong Kemarahannya meluap-luap Dia bermaksud memukul Ia Lip Tiong Untuk melampiaskan rasa kedongkolannya Hati Ia Lip Tiong tercekat Tapi ia tidak memperlihatkan rasa takut itu pada wajahnya Diusahakannya setenang mungkin Ia berkata Apa O.I.Y. Tochuh hendak membunuh dengan gagah O.I.Wiekong berkata Ya, orang yang mati di bawah tanganku bukan kau seorang Tidak peduli duta istimewa berbaju kuning atau berbaju emas Aku tidak gentar kepada siapapun juga Ia Lip Tiong berusaha menenangkan dirinya Menatap sinar mati O.I.Wiekong dengan penuh tantangan Dia berkata O.I.Y. Tochuh, kecuali membunuh aku Apa tidak ada jalan keluar? Dengan geram O.I.Wiekong berkata Sesudah ku hancurkan batok kepalamu Aku masih bisa berusaha menolong Yan Jie Ia Lip Tiong berkata Menurut pikiranku Tochuh tidak berpikir seperti itu O.I.Y. Wiekong mendelikan mata Ia Lip Tiong berkata Maksud O.I.Y. Tochuh tidak lepas dari penilaian buah empuah O.I.Y. Tochuh hendak membunuh kami berdua Sesudah itu O.I.Y. Tochuh hendak mengabdikan diri kepada Partai Raja Gunung Maka publik tidak tahu Kalau O.I.Y. Tochuh itu mengabdikan diri dan bernaung di bawah kebesaran Partai Raja Gunung Karena tekanan O.I.Y. Tochuh malu mendapat tekanan-tekanan Bohong berteriak O.I.Y. Wiekong Apa alasannya, O.I.Y. Tochuh? Beberapa saat O.I.Y. Wiekong kalah berdebat Wajahnya yang begitu beringas dan penuh kemarahan tertegun Tiba-tiba dia mengeluarkan satu lengkingan panjang Melampiaskan hawa kemarahannya yang menyesakan dada tangannya di ayun ke atas Wut melepas pegangan Ia Lip Tiong Dan dia berjalan pergi Tidak lama kemudian Di atas udara jatuh menggeletak tiga ekor burung Buk, buk, buk Tiga ekor burung itu jatuh dan menggeletak Tidak bisa terbang lagi Binatang-binatang itu kena angin pukulan O.I.Y. Wiekong Mati menjadi korban rasa penasaran si didengkot silat hebat Ia Lip Tiong membelalakan mata Ternyata percikan tangan O.I.Wiekong itu mempunyai kehebatan luar biasa Hanya sekali dorong Tiga ekor burung yang sudah terbang terkapar mati Betul-betul menciutkan hati O.I.Wiekong mendemonstrasikan kekuatan yang luar biasa Ia Lip Tiong tidak gentar Melirik ke arah angsia openg Mengajak gadis itu mengikuti di belakangnya O.I.Wiekong adalah seorang jago silat sakti mandraguna Pendengarannya tajam luar biasa Gesekan-gesekan kaki Ia Lip Tiong dan angsia openg Membuat dia tidak puas Menghentikan langkah Berbalik menghadapi mereka dan membentak Hei, mau apa lagi? Ia Lip Tiong berhenti Dengan tersenyum kecil dia berkata O.I.Y. Tochu sudah berjanji bersedia membantu Suhetong Simbeng Inilah janji O.I.Y. Tochu O.I.Wiekong membentak Sekarang aku mau menolong cucu perempuanku Aku tidak mau bertemu dengan Hang Le Sian Ong Ia Lip Tiong berkata Sebagai tokoh silat sakti mandraguna Janji Tochu harus bisa dipegang Sesudah bersedia membantu Suhetong Simbeng Mengapa kau mau mengingkari janji? Sepasang mati O.I.Wiekong menjadi liar berangasan Dan seperti mau menyemburkan api Bentaknya geram Aku mau mengingkari janji Kau mau apa? Baiklah, berkata Ia Lip Tiong Bu Ampua akan balik dan memberitahu kepada Hang Le Sian Ong Tentang sebabmu sabab yang menjadikan O.I.Y. Tochu seperti ini Itu urusanmu Tidak ada hubungannya denganku Ia Lip Tiong berkata Tapi O.I.Y. Tochu tahu Kedatangan Bu Ampua di sini Terdampar oleh hombak laut Perahu Bu Ampua berdua telah tenggelam Bisakah O.I.Y. Tochu memberikan sedikit pertolongan? Atas keberanian Ia Lip Tiong O.I.Y.Wiekong juga memberi salut pujian di dalam hati Berpikir sebentar Dia berkata Tunggu di tetian laut sebelah kanan Sesudah itu O.I.Y.Wiekong berjalan pergi Ia Lip Tiong bisa menduga isi hati O.I.Y.Wiekong Tentunya mengurus sesuatu tentang istana bola apinya Hendak mempernahkan lorong-lorongnya Membuat pemberangkatan Dan tentunya O.I.Y.Wiekong bersedia menolong mereka Karena itu mengajak Angsia Openg Mereka menuju ke tepi pantai yang sudah ditentukan Di saat mereka mendatangi tepi pantai itu Di sana tampak dua orang yang saling rangkul sambil menangis Itulah si kakek nelayan dan anaknya Dengan girang, Ia Lip Tiong bersorak Oho, kalian juga terdampar di pulau ini? Si kakek nelayan ayah dan anak terkejut Mereka terlompat dan memandang Ia Lip Tiong Mengenali kalau penumpang yang menyewa perahu mereka Mereka menyusut air matanya Sangkanya, Ia Lip Tiong dan Angsia Openg Sudah tenggelam di dasar laut Ternyata tidak Berita ini juga menggirangkan Mereka menghampiri dan bertanya Aha, kalian tidak mati Ia Lip Tiong menepuk-nepuk punda orang itu Dan berkata Kami dengan bantuan selembar kayu perahu terdampar ke pulau ini Ia, syukurlah kalau kalian juga masih hidup Rasa sedihnya si kakek nelayan timbul kembali Dua tetes air matu jatuh di pasir Dia berkata Tapi, perahu ku sudah tenggelam Bagaimana kami bisa melewatkan hari-hari kemudian? Ia Lip Tiong berkata Berapa harga nilai perahu itu? Ku beli dengan harga sepuluh tail Ia Lip Tiong memegang saku Ketika diombang-ambingkan ombak Ternyata uangnya utuh Dikeluarkannya dua puluh tail diserahkan kepada si kakek nelayan dan berkata Inilah hongkos-hongkos dan ganti uang perahu Ambilah Si kakek nelayan itu bukanlah seorang yang serakah Penggantian uang yang begitu besar Tentu saja membuat dia bingung Dia tidak mau menerima Terengah-engah berkata Tidak Tidak perlu begini banyak Ia Lip Tiong menjejal uang-uang itu ke dalam saku si kakek nelayan Dia berkata Terima sajalah Jangan malu-malu Si kakek nelayan menjadi girang hati Dengan adanya penggantian yang berlebih-lebihan ini Dia bisa membeli dua buah perahu Tetapi wajah cerah itu hanya sekejap mata Kini teringat kedudukan mereka yang terjepit Anaknya yang bernama Tan Cheng tiba-tiba berkata kepada Seng Ayah, ayah, kita mempunyai banyak uang bisa membeli perahu Tetapi tidak bisa pulang Sama juga artinya dengan tidak ada uang Si kakek nelayan terkejut Pikiran anaknya ini ternyata lebih panjang Memandang kepada Ia Lip Tiong dan berkata Ya, apa Kongcu bisa mengajak kami kembali ke daratan? Ia Lip Tiong menunjuk ke arah belakang kakek nelayan Di sana tampak sebuah perahu besar datang Lihat, di sana ada perahu besar dia berkata Si kakek nelayan menoleh Betul saja tampak olehnya sebuah perahu besar berlayar datang Rasa girangnya tidak Kepalang, membuka baju dan mengibar-ibarkannya Dia berteriak Tolong, tolong Angsia Openg tidak tahan geli Ia tertawa kecil dan berkata Sudahlah, jangan berteriak-teriak lagi Perahu itu adalah perahu pulau bola api Perahu yang akan membawa kita ke daratan lagi Betul saja, tidak lama kemudian tampak kepala Oe Ye Wiekong nongol keluar dan berteriak Hayo, naik Ia Lip Tiong dan Angsia Openg mengajak si kakek nelayan dan anaknya menaiki perahu besar itu Oe Ye Wiekong menoleh ke arah si kakek nelayan dengan sinar mata penuh pertanyaan bertanya Dari mana lagi munculnya dua orang ini Ia Lip Tiong menceritakan Kalau perahu yang disewa itu adalah punya si kakek nelayan itu Sedang perahunya sudah terdampar dan hancur Oe Ye Wiekong memberi perintah agar perahunya segera berangkat Maka, perahu bola api menerjang ombak Berlayar meninggalkan pulau bola api Menuju ke arah daratan Perahu itu tidak sehebat perahu hitam yang dimiliki oleh Chokaha Uliong Perahu partai Raja Gunung adalah perahu besar yang istimewa Tapi perahu bola api itu juga cukup megah cukup menjamin keamanan mereka Oe Ye Wiekong berdiri di geladak perahu Matanya memandang jauh ke depan sikap yang seperti itu dipertahankan cukup lama Beberapa saat kemudian Tiba-tiba dia memanggil I Elip Tiong I Elip Tiong mengiakan panggilan itu Berdiri di belakang Oe Ye Wiekong dan bertanya Ada sesuatu yang hendak Tocu tanyakan? Tanpa menoleh ke belakang Dengan sikapnya yang dingin Oe Ye Wiekong bertanya Dari mana asal usulnya Lo San Cu itu? I Elip Tiong menjawab Menurut apa yang Bu Ampue ketahui Dia mengenakan tutup kerudung muka berwarna hitam Ilmu kepandainya sukar dijajaki Dia menjadi pemimpin dari sebelas Raja Silat Maksud tujuan utamanya adalah menguasai seluruh rimba persilatan Gerakan yang pertama dimulai oleh cucu muridnya yang bernama Su Hongeng Membunui anak murid 12 partai besar Terakhir, Kero caranya semakin ganas Mengadakan pembesetan kulit manusia Kulit-kulit itu dikeringkan Dan dapat diperjual belikan Ia mempunyai banyak usaha-usaha yang resmi dan juga yang tidak resmi Kero-kero menyimpang dari dalih-dalih kemanusiaan Karena itu, bertentangan dengan motosmioyan Suhetong Simbeng Apa Suhetong Simbeng tidak mempunyai kekuatan untuk menumpas mereka? Tanya lagi Oe Yewe Kong Belum Dengan kekuatan yang ada pada Suhetong Simbeng di saat ini Raja-Raja Silat Berjiwa Ksatria hanya terdiri 5 orang Ditambah dengan 11 duta istimewa berbaju kuning Kekuatan masih seimbang tidak mungkin berada di bawah kekuatannya Apalagi kita masih gelap dengan perkumpulan itu Demikianlah Boampo diutus kemari hendak meminta bantuan Oe Ye Tochu Oe Yewe Kong masih mengajukan pertanyaan lain Katanya Dimanakah markas besar partai Raja Gunung? Pertanyaan ini harus mendapat pemikiran yang masak-masak Adanya cucu Oe Yewe Kong yang sudah jatuh ke dalam tangan musuh Membuat kekuatan penghuni Pulau Bola Api itu diombang-ambingkan Demi menolong keselamatan dan jiwa Yan Jie Mungkin juga Oe Yewe Kong tertekuk lutut di bawah kaki Losan Chu Nah, kalau sampai kejadian itu adalah satu hal yang tidak menguntungkan Suhetong Simbeng Bertolak belakang dari dalih yang di atas Kalau Oe Yewe Kong menganggap dirinya berkekuatan hebat Menyelonong dan menyelingap masuk ke dalam markas besar partai Raja Gunung Tentu saja tidak mudah berhasil itu waktu Rencana Suhetong Simbeng akan digagalkan Menjaga rahasia golongan dan partai I Elip Tiong menggelengkan kepala berkata Gerak-gerik partai Raja Gunung masih sangat misterius Sehingga di saat ini Suhetong Simbeng belum berhasil menemukan jejaknya NGGG, Oe Yewe Kong berdehem Cukup Terima kasih I Elip Tiong berkata Kalau saja Oe Yewe Tocu tidak bersedia bekerja sama dengan golongan pembeset kulit manusia itu Bo Ampua mempunyai Caroline untuk menolong Yanjie Apa Caroline yang kau maksudkan bertanya Oe Yewe Kong I Elip Tiong berkata Di dalam perjalanan ke tempat ini Bo Ampua pernah menangkap salah satu anak buah partai Raja Gunung Orang itu membawa burung merpati Pelapor yang hendak Memberi tahu jejak perjalanan Bo Ampua Beruntung Bo Ampua bernasib bagus Bo Ampua berhasil meringkusnya Memaksa orang itu membuat laporan palsu diceritakan Kalau Bo Ampua sedang berada dalam perjalanan menuju ke Gunung Kiulian Mencari jejak pekut Sinkun Mengambil bom Kiuju pekut Lui Bom Kiuju pekut Lui adalah bahan peledak yang paling dasyat Kalau saja bom peledak itu didapatkan oleh Suhetong Simbeng Tentu tidak menguntungkan bagi partai Raja Gunung Demikian laporan palsu itu Hari dan waktu yang dijanjikan untuk bertemu di Gunung Kiulian adalah tanggal 1 bulan 1 di tahun depan Menurut perkiraan Bo Ampua Kalau Lo San Cu menerima laporan tersebut Pasti mengutus cucu muridnya yang bernama Suhong Eng mengubah diri memalsukan Bo Ampua Mendahului perjalanan menuju ke puncak Gunung Kiulan Mengambil bom Kiuju pekut Lui yang tidak ada Maka Bo Ampua bisa berharap mencomot Suhong Eng Memaksa Lo San Cu menyerahkan Yan Jiye Membuat pertukaran tawanan perang Mereka menawan Yan Ji Kita menawan cucu murid ketua partai Raja Gunung itu Menurut apa yang Bo Ampua ketahui Suhong Eng adalah salah satu kekuatan inti partai Raja Gunung Pasti Lo San Cu bisa mengabulkan tuntutan kita Pemilik Pulau Bola Apti Oaye Wiekong bertanya Apa betul di puncak Gunung Kiulian ada seorang tokoh silat yang bernama Pakut Sinkun? Tidak ada, berkata Ielip Tiong Cerita itu hanya berupa isapan jempol belaka Nah, mungkinkah Lo San Cu mudah ditipu? Mana dia mau sembarangan mengutus cucu muridnya pergi ke sana? Ielip Tiong berkata Tokoh-tokoh silat mandraguna tersebar di seluruh pelosok Bukan berarti semua harus diketahui orang Mendapat laporan palsu itu, tentu saja Lo San Cu ragu-ragu, lebih baik dia membuat penyelidikan yang pasti Daripada menyerahkan bom Kiul Jukutlui kepada Suhetong Simbing Oaye Wiekong mengeluarkan suara dengusan dari hidung Tidak menjawab dan meneruskan pembicaraan itu Menunggu lagi beberapa waktu, akhirnya Ielip Tiong bertanya Bagaimana pendapat Oaye Wiekong? Rencanamu memang tidak buruk, berkata Oaye Wiekong Tapi aku minta kepastian, bisakah kau meringkus Suhongeng? Mungkin bisa Pasti bertanya Oaye Wiekong Walaupun tidak mempunyai pegangan kuat 100%, lolosnya rencana ini kecil sekali Oaye Wiekong berkata Aku hendak meminta jaminan 100% atas keselamatan Yanjie Terus terang, aku tidak mau membuat jiwa Yanjie dipermainkan Mengetahui tidak bisa mengajak Oaye Wiekong bekerja sama Ielip Tiong mengundurkan diri Sesudah Oaye Wiekong mengantarkan Ielip Tiong dan Angsia Openg Dedengkot silat hebat itu melanjutkan perjalanannya seorang diri Menyelidiki jejak partai Raja Gunung Ielip Tiong membiarkan Oaye Wiekong bekerja sendiri Mengajak Angsia Openg Ia berjalan pergi Sia Openg, berkata Ielip Tiong Sekarang sudah tanggal 17, 13 hari lagi akan berganti tahun NGGG, berkata Angsia Openg Kau hendak menuju ke puncak gunung Kiwulian San Tentu, berkata Ielip Tiong Menurut dugaanku, kalau Loh San Cu hendak mengecek kebenaran dari laporan anak buahnya Pasti mengutus Su Hongeng Kalau Su Hongeng yang diberangkatkan Pasti tiba di puncak gunung Kiwulian San Satu hari di muka dari waktu yang sudah ditetapkan Karena itulah, kita harus sudah bersiap sedia Menunggu kehadirannya di sana Demikianlah, Ielip Tiong mengajak Angsia Openg ke puncak gunung Kiwulian San Tanggul 29 menjelang akhir tahun Kabut putih di puncak Kiwulian San masih belum buyar Di saat matahari belum menongolkan kepala di puncak Gunung Kiwulian San itu telah terpeta bayangan seorang kakek aneh berambut panjang Kakek aneh berambut panjang mempunyai dedak perawakan yang jangkung Memiliki wajah yang menakutkan dan seram Pucat pasti seperti mayat hidup Alisnya terjulur panjang Hidungnya mendungak ke atas Sehingga memperlihatkan kedua lubangnya Kepada orang yang berdiri di depannya Tentu saja menyeramkan Begitu ia menggerakkan langkah kaki Jarak itu tiga kali jauh dari langkah manusia biasa Dia mengenakan jubah besar yang gedomberngan Berkibar-kibar Menaiki ke puncak gunung Kiwulian San Sesudah tiba di puncak gunung Kiwulian San Si kakek berambut panjang duduk bersilah Dari dalam kantong bajunya Ia mengeluarkan dua belas batang tulang-tulang Dibuatnya berisan Dan terakhir memeramkan mata Tingkah laku yang seperti itu Menyatakan dirinya sebagai seorang pertapa sakti Sedang mengheningkan cipta Seolah-olah seorang demit luar biasa Yang hendak membersihkan noda-noda Akhirnya, matahari muncul bergeleser Dan berada di tengah awang-awang Dari pagi, sehingga siang Siang sehingga malam Hari berganti, tapi keadaan kakek aneh berambut panjang itu Tiada bergeser setapak pun Satu harian penuh duduk di sana Di saat malam tiba Sesuatu bayangan meluncur ke arah puncak gunung Kiwulian San Menuju ke arah kakek aneh berambut panjang itu Dengan derap langkahnya yang ringan Ia sudah berdiri di depan si kakek aneh berambut panjang Siapakah bayangan yang baru datang? Wajah ini tidak asing bagi kita Inilah wajah duta istimewa berbaju kuning Nomor 13 dari Suhetong Simbeng Wajah Ielip Tiong yang gagah perkasa Menampak keadaan si kakek aneh berambut panjang itu Melihat wajah si kakek berambut panjang yang menyeramkan Ielip Tiong tertegun sebentar Diperhatikannya beberapa saat Akhirnya maju setapak Memberi hormat dan berkata Ciam Pua, selamat bertemu Si kakek aneh berambut panjang yang menakutkan itu Membuka sedikit matanya Tapi dia tidak membuka mulut Ielip Tiong membuka suara lagi Ciam Pua, bisakah numpang tanya? Bagaimana nama Ciam Pua yang mulia? Saeng, jawab si kakek di puncak gunung Kiwulian dengan singkat Ielip Tiong bertanya lagi Bisakah Bu Ampua mengetahui Bagaimana kependekaran Ciam Pua yang mulia? Dengan suaranya yang masih dingin dan kaku Kakek aneh berambut panjang itu menjawab Perkut Sinkun Oh Ielip Tiong berteriak girang Perkut Sinkun Ciam Pua Tentunya Perkut Sinkun Ciam Pua sudah mengetahui Maksud tujuan dan nama Bu Ampua, bukan? Perkut Sinkun berkata Kau yang bernama Ielip Tiong? Betul, berkata Ielip Tiong Bu Ampua mendapat tugas untuk mengambil sesuatu Perkut Sinkun berkata Kehadiranmu lebih cepat satu hari Dari waktu yang ditetapkan Menurut perjanjianku dengan Hang Le Sian Ong Barang ini bisa diserahkan pada tanggal satu bulan satu Ielip Tiong berkata dengan suara patuh Demikianlah Beng Cu kami berpesan Tapi karena adanya sesuatu Agar tidak salah janji Bu Ampua tiba lebih cepat satu hari Mungkinkah Ciam Pua tidak bisa menyerahkannya? Tentu saja tidak Berkata Perkut Sinkun Mengapa bertanya Ielip Tiong? Aku belum pernah melihat dirimu Mana aku tahu Kau Ielip Tiong palsu atau asli jawab Perkut Sinkun Aha, mengapa Ciam Pua berkata seperti itu? Karena kau tidak menepati janji seperti yang ditentukan Bu Ampua bersedia menunggu satu hari Perkut Sinkun diam Menuju ke arah tulang-tulang di depan Perkut Sinkun Ielip Tiong mengajukan pertanyaan Numpang tanya Benda inikah yang bernama Bom Kyuju Perkut Lui? Perkut Sinkun menganggukan kepala dan berkata Tepat Bom Kyuju Perkut Lui memiliki kedasyatan yang luar biasa Melempar satu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota Begitu hebat tanya Ielip Tiong Tidak percaya Pekut Sinkun memperlihatkan sikapnya yang marah Bisakah Bo Ampua menyaksikan kehebatan bom itu dengan lebih uring-uringan Pekut Sinkun berkata Bom Kyuju Perkut Lui mempunyai nilai harga seribu tai luang perak Kau hendak menyaksikan kehebatannya Serahkan dulu seribu tai luang perak Ielip Tiong terkejut Cepat-cepat dia tertawa dan berkata Maaf Bo Ampua tidak berpikir sampai ke situ Dengan suara geram Pekut Sinkun berkata Apa Hang Le Sian Ong belum pernah bercerita kepadamu? Bo Ampua hanya mendapat tugas untuk mengambil benda tersebut Jawab Ielip Tiong Menurut perjanjian dengan Hang Le Sian Ong Sudah ditetapkan harga bom Kyuju Perkut Lui Setiap buah seharga seribu tai luang perak Apakah kau sudah membawa jumlah uang itu? Menganggukan kepala Ielip Tiong berkata Sudah Bo Ampua ada membawa seratus tai luang emas Sambil berkata Ielip Tiong mengeluarkan bungkusannya Menyodorkan uang emas yang dikatakan Perkut Sinkun menerima bungkusan itu Dibuka dan diperiksa dengan teliti Betul-betul kepingan uang emas yang berharga Hatinya menjadi girang Ia berkata Ambilah Rasa girang Ielip Tiong Tidak kepalang segera Ia bisa mendapatkan sesuatu jasa besar Bukan saja mengurangi kesempatan lawan Sekaligus menambah kekuatan golongannya Karena itu ia agak lengah Tiba-tiba saja Perkut Sinkun menjulurkan tangannya Memegang pergelangan tangan Ielip Tiong Pegangan itu keras bagaikan cakar setan Dia telah berhasil menguasai keadaan Singkatnya cerita Dia menangkap Ielip Tiong Ielip Tiong menjadi sangat kaget Dia hendak lompat mundur Tapi tidak keburu Karena dirinya sudah berada di bawah kekuasaan Perkut Sinkun Perkut Sinkun ciam kual Ielip Tiong berteriak curiga Apa maksud seperti ini? Perkut Sinkun tertawa dan berkata Apa maksudnya? Harus tanya kepada dirimu sendiri Kekuatan Perkut Sinkun memang hebat luar biasa Menyalurkan kekuatan tenaga pada pergelangan tangan Seng lawan Dia berhasil menguasai seluruh situasi keadaan Sekujur tubuh Ielip Tiong menjadi lemas Lenyaplah inti kekuatan tenaganya Segera dia mengajukan pertanyaan Mengapa Ciam Puah hendak mempermainkan orang Perkut Sinkun Tertawa dan berkata Siapa yang mempermainkan orang aku atau kamu? Karena itulah aku menangkapmu Masih belum tahu sebabnya? Bu Ampua masih belum tahu Kalau ku lepaskan pegangan ini Kau segera bisa melarikan diri, bukan? Mengapa Bu Ampua harus melarikan diri Karena kau bukan Ielip Tiong? Wajah Ielip Tiong berubah Tapi berusaha menahan situasi keadaan Ia berkata Bu Ampua Ielip Tiong utusan Suhetong Simbeng Kukira bukan Berkata Perkut Sinkun Bu Ampua Ielip Tiong Menjelaskan Ielip Tiong Bukan, lagi-lagi Perkut Sinkun membantah Kukatakan, bukan Sudah tentu bukan Ah, Ielip Tiong mengeluh Dengan dingin Perkut Sinkun berkata Aku bisa membuktikan Kalau kau bukanlah Ielip Tiong Tidak mungkin Berkata si pemuda Bu Ampua betul-betul adalah Ielip Tiong Perkut Sinkun melepaskan pergelangan tangan Ielip Tiong Tapi sebelumnya Dia sudah menotok jalan darah Ielip Tiong Si pemuda jatuh nusruk Numpra di depan dirinya Sesudah itu Dengan sikap yang tenang Perkut Sinkun mengusap wajah sendiri Maka lenyaplah wajah yang seram itu berganti dengan sebuah wajah yang tampan dan ramah Itulah wajah Ielip Tiong juga Ielip Tiong kembar Perkembangan cerita sampai di sini Mungkin para pembaca bisa menduga Yang mana Ielip Tiong asli Dan yang mana Ielip Tiong palsu Perkut Sinkun adalah samaran Ielip Tiong Sedangkan Ielip Tiong yang hendak meminta bom Kyuju Perkut Lui dari tangan Perkut Sinkun Tentu saja Su Hongeng A.A.A. Su Hongeng mengeluarkan suara jeritan tertahan H.A.A. Ielip Tiong tertawa Masih berani menyangka lagi? Bertemu dengan musuh bebuyutan Su Hongeng menghela nafas Apadaya, dia sudah jatuh ke dalam tangan Ielip Tiong Jiwanya pasrah Sedari munculnya si pemuda misterius berbaju hitam Su Hongeng Ielip Tiong sudah dikambing hitamkan Hampir saja Ielip Tiong mendapat hukuman penggal Kalau tidak ada Ken Cheng Lun yang membantu Ielip Tiong menaruh dendam yang besar kepada Su Hongeng Lebih daripada itu Untuk memperebutkan A.I.Ceng Ielip Tiong juga menaruh dendam yang besar Dikala Ielip Tiong dipenjarakan di dalam markas besar Partai Raja Gunung Ielip Tiong telah mendapat hinaan-hinaan dan pukulan-pukulan Su Hongeng Dendam ditambah Dunia sudah berputar, kini Su Hongeng jatuh ke dalam tangan Ielip Tiong Mengingat adanya dendam lama itu, kemarahan Ielip Tiong tidak bisa dibendung Dia mencenggut rambut Seng seteru, dilemparkannya ke atas batu Buk Su Hongeng berjungkir balik Ielip Tiong masih belum puas diangkatnya pula, digebuknya, dan dilempar jauh Buk, bak, buk, bak Tangan dan kaki Ielip Tiong berpacu, memukul musuh yang dibenci Di dalam keadaan tidak berdaya, Su Hongeng menerima bogem mentah Jatuh jungkir balik beberapa kali, Su Hongeng telah bermandikan darah Di saat ini muncul angsia openg, melihat keadaan Su Hongeng yang begitu mengenaskan Dia pun tidak tega, menghadang di depan Ielip Tiong dan berkata Daripada kau menyiksa orang seperti ini, lebih baik bunuh sajalah dia Ielip Tiong berkata, dia adalah buronan Suhetong Simbeng Harus mendapat hukuman dari Suhetong Simbeng, itu waktu akulah yang akan membunuhnya Angsia openg berkata, dengan kera-kera kamu yang memukul orang seperti ini Ku kira dia bisa terpukul mati Ielip Tiong bisa merasakan, kalau langkah dan kera caranya itu lebih dari keterlaluan Wajah Su Hongeng sudah matang biru, bengap bibirnya bercucuran darah Bekas terguling-guling terdapat goresan darah, napasnya sudah hampir putus Karena itulah Ielip Tiong menghentikan gerakan tangannya, memandang Angsia openg dan berkata Di dalam penilaianmu, kau anggap aku sebagai seorang manusia kejam? Agak kejam, berkata Angsia openg terus terang Ini bukan berarti aku berdiri di pihaknya Demi prikemanusian, ku kira sudah waktunya kau menghentikan tangan Ielip Tiong berkata, dia membunuh anak murid lima partai besar Kesalahan dijatuhkan kepadaku, kemudian membunuh ketua partai Hoa Sanpei dan Butongpei Menggunakan wajah samaranku terlebih-lebih jahat lagi Oleh karena ini hampir aku mati karena fitnah jahatnya Angsia openg memotong pembicaraan itu, dia berkata Mengapa kau tidak membawanya ke markas besar Suhetong Simbeng saja? Hanya Suhetong Simbeng yang berhak menentukan mati hidupnya Suhongeng Maka kita bawa ke sana, berkata Ielip Tiong Nah, lebih baik kita berangkat Segera berangkat Ielip Tiong dan Angsia openg membawa Suhongeng turun dari puncak gunung Kiulian Sesudah menyembunyikan orang tawanan itu di dalam semak-semak Ielip Tiong mencari kereta Sungguh kebetulan, dari jauh lari mendatang sebuah kereta Segera Ielip Tiong menghadangnya Kusir kereta adalah seorang kakek berumur sekitar lima puluhan Mengetahui ada orang yang melintang di jalan dia menghentikan keretanya Dan berkata, apakah kau hendak menyewa keretaku? Kami hendak melakukan perjalanan jauh Mungkin memakan waktu yang berbulan-bulan Bagaimana kalau ku beli saja keretamu ini? Oh, tukang kereta bungkam Lu tiang, panggil lagi Ielip Tiong Tentunya suka kepada kereta baru, dari kereta bekas, bukan? Bagaimana kalau ku beli dengan harga kereta baru? Harga kereta baru? Ya Berapa harga sebuah kereta yang baru Grace harga sebuah kereta yang paling baru berkisar di antara Dua tail perak, ditambah seekor kuda Kukira bernilai 30 tail Chuan berani menggantikan uang ini Seolah-olah si tukang kereta merasa dipermainkan Ielip Tiong tidak banyak bicara Dikeluarkan 30 tail uang perak Dilempar kepada Seng Kusir Nah, beli lagilah kereta yang paling baru Katanya sungguh-sungguh Tukang kereta itu memeriksanya beberapa saat Sikapnya masih kurang yakin akan menemukan kejadian seperti itu Tapi sesudah mengetahui pasti, kalau itu adalah kenyataan Tanpa mengucapkan perkataan lagi, ia lompat dari kereta lari ke arah kota Agaknya ia takut kalau Ielip Tiong menyesal, karena membeli sebuah kereta butut dengan nilai harga kereta baru yang sudah dibesar-besarkan Lain pikiran si tukang kereta, lain lagi yang dipikirkan jago kita Ielip Tiong berani membeli sebuah kereta butut dengan harga tinggi Demi penilaian dan kepentingan Suhetong Simbeng Tertangkapnya Suhongeng harus dirahasiakan Sebagai Ielip Tiong asli, dia hendak mengubah diri menjadi Ielip Tiong Samaran Suhongeng Dengan lain arti dia hendak mendatangi markas besar Partai Raja Gunung Berulang kali Suhongeng menyamarkan diri sebagai dirinya Apa salahnya kalau ia menggunakan tipu yang sama untuk menghadapi balik? Tanpa samaran sama sekali, Ielip Tiong boleh bertepuk dada di depan klik Partai Raja Gunung dan berkata Nah aku adalah Ielip Tiong Samaran Suhongeng Tipu muslihat lihai, bukan? Hal ini segera diruntingkan baik dengan angsia openg Mereka mengadakan perpisahan Kalau Ielip Tiong meneruskan perjalanan menuju ke daerah Wansia Maka si gadis membawa Suhongeng menuju ke arah markas besar Suhetong Simbing Tiga hari kemudian, Ielip Tiong tiba di sebuah kota yang bernama Tekhian Kota Tekhian adalah kota strategis, menurut dugaan Ielip Tiong Ia bisa mengadakan kontak hubungan dengan kesatuan gerakannya di kota ini Maka mencari rumah penginapan Siapa yang bisa dijumpai di kota ini? Mungkin Hang Le Sian Ong, atau duta-duta besar berbaju kuning lainnya Dimisalkan ia bisa menjumpai Hang Le Sian Ong Maka ia bisa memberitahu akan hasil penangkapan Suhongeng dan sekalian memberitahu rencana berikutnya Ielip Tiong berjalan melamun sambil menundukan kepalanya, memandang tanah jalanan Di saat yang bersamaan, dari arah depan Ielip Tiong berjalan seseorang Orang itu mengenakan pakaian pelayan rumah makan, jalan dengan tergesa-gesa, seolah-olah hendak ngejar waktu Tanpa bisa dilakan, kedua manusia yang sedang kekurangan konsentrasi berjalan itu saling tumbuk menjadi satu A-a-a Hei! Kedua-duanya terkejut dan sadar dari lamunan mereka Ielip Tiong merentangkan kedua matanya lebar-lebar Memperhatikan orang yang menubruk dirinya itu Demikian pun Seng pelayan rumah makan ia mendelikan mati seraya membentak Hai! Mengapa berjalan di tengah-tengah keramaian kota seperti ini? Tidak membawa mata Tidak mudah menemukan pelayan yang berani berlaku galak, kecuali pelayan dari orang-orang bangsa gedean Ielip Tiong menyamar dan berpakaian seperti orang kampung, tapi orang kampung yang berisi dan berkepandaian tinggi Siapa yang tidak punya mati ia balik membentak Seseorang yang berani berlaku galak lebih galak kepada orang galak menandakan kedudukannya yang lebih tinggi setidak-tidaknya berkepandaian silap tinggi Tidak peduli kedudukan tinggi atau berkepandaian silap tinggi, hal itu bukan suatu hal yang wajar Inilah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal Si pelayan sudah membawakan sikapnya yang ganas, pun masih belum kuat untuk menjadi dirinya sebagai wakil yang ditakuti Sebagai orang yang pandai membawa diri dan bisa cepat membedakan situasi, melihat gelagat yang kurang baik, dia pun ciut nyali Segera mengubah wajahnya yang garang, wajah dengan hati yang masih penasaran, dia tidak berani meneruskan persengketaannya Dengan mengeluarkan suara dengusan di hidung, dia membalikan badan dan ngeloyor Tanpa disadari, sebuah bungkusan jatuh dari bawaan orang itu Hei Elip Tiong meneriakinya Barang beracunmu itu jatuh ketinggalan Wajah seng pelayan berubah, cepat-cepat mengambil bungkusannya yang jatuh Tanpa mengucapkan terima kasih, diangiprit pergi Menikung ke kiri dan memasuki sebuah rumah penginapan Rumah penginapan dan rumah makan kapin Demikian bunyi merek rumah penginapan itu Kebetulan Hei Elip Tiong sedang membayangkan sebuah rumah penginapan yang merangkap usaha rumah makan Langkah kakinya diayun ke rumah penginapan yang sama Seorang pelayan datang menghampirinya Cuan hendak menyewa kamar sapanya dengan sikap hormat Masih ada kamar keluarga yang bersih Hei Elip Tiong hendak mempemudah diirnya Maka meminta kamar keluarga, agar tidak perlu keluar masuk kamar untuk membersihkan diri Biasanya, rumah penginapan yang seperti itu menyediakan kamar mandi dan WC yang jauh Kecuali kamar keluarga yang dikompliti dengan kamar mandi langsung Hari ini rumah penginapan kami banyak kedatangan tamu Kata Seng Pelayan tersungging senyuman Kamar-kamar keluarga sudah terisi semua Baiklah, Hei Elip Tiong mengalah Sediakan saja kamar biasa Tapi yang bersih ya Seng Pelayan membawanya ke salah satu kamar Mendorong pintu dan berkata Bagaimana keadaan kamar ini? Apa Tuan setuju? Agak kurang penerangan Setelah memeriksa sebentar Hei Elip Tiong menolak Aku menghendaki kamar yang tembus sinar matahari Pelayan mengajaknya pindah tempat Membuka pintu lain kamar dan menyelahkan tamunya masuk lebih dahulu Kamar ini berjendela kaca, dia memberi keterangan Sangat cocok dengan selera Tuan, bukan? Sayang kurang bersih, lagi-lagi Hei Elip Tiong menolak Demikian Hei Elip Tiong menjelajahi seluruh kamar dari rumah penginapan itu Akhirnya dia memilih kamar yang tidak jauh dari kamar mandi Letak kamar satu deret dengan kamar-kamar keluarga Rumah penginapan kalian sangat laris Hei berkata jago kita sambil membaringkan diri di bangku panjang